Pergi jalan-jalan pasti menyenangkan buat semua orang. Tapi kadang-kadang ada satu hal yang bikin liburan kita ngerasa bolsenin. Ya, bener durasi perjalanannya itu bisa sampai berjam-jam. Tapi itu dulu, siap-siap. Karena masih banyak yang belum tahu bahwa Elon Musk akan membawa kita pergi ngelakuin perjalanan sejauh apapun di bumi dalam waktu kurang dari satu jam. Bukan naik pesawat biasa, kapal, apalagi kereta. Tapi pakai roket. Ya, beneran roket. Moda transportasi baru ini dibesar-besarkan orang bahkan bisa menggantikan bisnis pesawat terbang. Emang apa yang bikin pesawat ini kerasa spesial? Nah, sebelumnya ayo kenalan dulu sama sang pesawat besar mengkilap yang bernama Starship. Pesawat berbadan baja yang sebenarnya disiapin buat terbang ke Mars dan bulan ini nantinya nggak akan terbang sendirian, melainkan didorong sama roket super besar. Nah, nantinya mereka akan berangkat jauh dari pemukiman dan bisa mendarat lagi secara vertikal. Dan yang paling bikin keren, pesawat yang berkapasitas ratusan orang ini bisa terbang dengan kecepatan yang 31 kali lebih cepat dari pesawat komersil. Dan bisa dilihat gimana kehadiran Starship ini bakalan membawa kita pergi ribuan kilometer tanpa sempat nonton satu film sampai habis. Oke, oke. Tapi tunggu dulu. Walaupun penuh dengan fitur-fitur keren, apakah Starship ini bakalan aman untuk penumpang beneran? Nah, untuk urusan keamanan, sebenarnya Elon Musk sendiri belum ngasih tahu lebih detail tentang ini. Tapi yang jelas masih banyak banget PR yang mesti diperhatiin dari segi roket sampai kesiapan penumpangnya. Dan satu hal lain yang juga perlu dipikirin adalah soal harga. Ya, bener banget. Karena mau sekeren apapun pesawat, kalau biaya perawatannya kelewat mahal, harga tiketnya pun bakalan ikut mahal dan bikin nggak ada penumpang yang mau naik. Dan nyatanya ini juga masalah yang nyebabin kita nggak punya pesawat terbang yang lebih cepat dari kecepatan suara lagi. Tapi ngomong-ngomong soal kecepatan suara, kondisi ini juga bisa dibilang lumayan berbahaya. Kenapa? Karena pas pesawat udah masuk ke kecepatan yang lebih cepat dari suara atau bahasa trennya adalah supersonik, pesawat bakal ngasilin gelombang kejut super berisik yang bisa ngeganggu penduduk dan mecahin kaca bangunan. Dan mayangin ini baru supersonik. Belum starship yang bakalan terbang dengan kecepatan hypersonik. Oke, tapi walaupun begitu, banyak juga pihak lain yang ngeliat pesawat super cepat memang sebagai masa depan. Dan jadi nambahin opsi kita tentunya buat terbang. Jadi asalkan mereka beneran terbukti aman, bisa nyediain harga tiket yang nggak terlalu mahal dan tentunya nggak bikin kuping orang budok, mungkin di masa depan pesawat biasa beneran akhirnya akan kalah. Ya, masa depan penuh dengan kajaiban. Pada akhirnya kita emang mesti sabar sampai beneran bisa ngeliat orang terbang lintas benua buat update status dan balik ke rumah di hari yang sama. Dan menurut Elon Musk, percobaan nerbangin starship dengan penuh... Terima kasih. Terima kasih.